Eh, Dek, hari ini tuh sumpah pemuda ya? Din, anak-anak muda jaman sekarang lemes-lemes banget dah. Ya Allah, dikit-dikit overthinking, dikit-dikit healing-healing. Dulu mah ibu ya kuat, tahan banting. Ya kita kan sekarang udah aware, Bu, sama yang namanya mental health. Duh, HP kakak dimana sih? Ada yang liat ga, Bu? Eh, biasaan. Star pariwan dimana, Bu? Nuh liat di atas meja makan, biar kamu taro di situ tuh. Anak muda jaman sekarang, ga bisa ya bentar aja tanpa gadget. Waktu dulu Bapak bisa tuh. Waktu dulu HP Bapak cuma bisa buat main snack, Pak. Dek, liat, liat, liat. Ini masa ada temennya jatoh, malah di videoin tuh liat. Kenapa sih apa-apa dijadiin konten? Buah-buah aku udah buru-buru nih, pamit ya semuanya ya. Dadah, eh, lupa, lupa, lupa. Hello vlog, welcome to my guys. Aneh banget, apapun dijadiin konten. Itu namanya ekspresif, Bu. Lagian kan selain konten kakak, masih banyak juga tuh konten yang lain yang bermanfaat. Apaan tuh? Kayak misalnya nih, video tutorial di komunitas narasi dan naratif. Ada juga kelas online dari Narasi Academy, Bu. Konten-konten ini juga bagus-bagus tuh. Bu bisa tuh cari referensi dari konten-kontennya women. Masa iya. Sebel gak sih dibanding-bandingin terus kayak gini? Lagian kan setiap generasi pasti punya tantangan yang masing-masing. Yang penting, kita anak muda itu paham kalau kita adalah penentu masa depan. Ito, bukan apapun diagedklok cerita, itu bukan apapun. Itu nap Per convers Girlora and arak quem berjam Arbeit dan sama2. junıyoruz 9. Nah-kan bak! Lupa lah. Terima kasih.